selamat menikmati orang bisa patah hati dan orang ini jadi susah untuk move on orang jadi patah hati ketika dia memiliki ekspetasi dia memiliki harapan dan pada akhirnya harapan tersebut tidak menjadi kenyataan nah itulah yang penyebab seseorang itu patah hati jadi misalnya ada seseorang wanita yang didekatin oleh laki-laki diajak menikah via DM gitu ya diajak tau via DM terus dia langsung hatinya langsung berbunga-bunga gitu ya langsung senang langsung bahagia langsung membayangin nanti pernikahnya seperti apa langsung ngebayangin bulan madunya dimana langsung ngebayangin punya anak cucu dengan si laki-laki ini nah ternyata laki-laki ini cuma ngajak-ngajak DM doang dan beberapa waktu kemudian dia menghilang gitu ya tak kabur gitu ya hilang tanpa kepastian hilang tanpa jejak yang terjadi apa? yang terjadi adalah si wanita ini menjadi patah hati jadi kecewa nah kenapa dia kecewa? karena dia punya harapan yang lebih besar daripada kenyataan yang ada dia cuma baru diajak nikah oleh seseorang atau diajak ta'aruf oleh seseorang tapi dia udah mikir sangat jauh dia udah meyakini kalau ini adalah jodoh yang dikirim Allah untuk dia dia meyakini kalau ini adalah jawaban atas segala doa-doanya selama ini nah ini kan melahirkan sebuah harapan melahirkan ekspetasi bayangan-bayangan ketepannya nanti mau ini mau begini gitu dan ternyata yang terjadi adalah itu tidak terjadi nah ketika itu tidak terjadi maka dia akhirnya kecewa dia akhirnya patah hati gitu ya nah ini banyak terjadi banyak kasus yang terjadi seperti ini ya begitu juga kalau mungkin yang sampai menjadi hubungan gitu ya entah itu pacaran gitu ya entah itu ta'aruf gitu ya dan ketika dia berpacaran ketika dia ta'aruf dia langsung meyakini orang yang pacaran sama dia orang yang ta'aruf sama dia ini adalah calon pasangan hidupnya dia dia udah punya kayaan yang cukup tinggi yang cukup besar bersama dengan orang ini nah ketika tidak jadi dengan orang ini yang terjadi adalah ya patah hati ya makanya teman-teman semua sahabat semua perlu diingat ya saya sering sampaikan hal ini yaitu adalah orang yang ngajak teman-teman ta'aruf belum tentu akan ta'aruf benaran dengan teman-teman orang yang sudah ta'aruf dengan teman-teman belum tentu akan berlanjut ke hitbah atau tamaran ya orang yang udah hitbah udah menentukan tanggal belum tentu akan sampai di akad pernikahan gitu ya berapa banyak kita lihat kasus orang yang sudah menentukan tanggal udah sewa gedung udah sebar undangan tapi beberapa hari sebelum pernikahannya malah batal ya jadi sebelum akad nikah sebelum sah gitu sebelum sah jadi pasangan suami istri maka berhentilah untuk menghayal terlalu tinggi berhentilah untuk memiliki harapan terlalu tinggi berhentilah untuk memiliki ekspetasi yang terlalu tinggi ya biasa-biasa aja suka boleh ya tertarik boleh tapi jangan terlalu ya karena yang namanya terlalu itu tidak baik ya jadi teman-teman semua sahabat semua agar tidak patah hati agar tidak gal maka berhentilah untuk mengharap terlalu tinggi demikian videonya Assalamualaikum Wr. Wb